Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita mulai dengan membaca doa bersama. Doa mulai. Selesai. Sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Ria. Hadiroh. Nilna. Sinta. Rudi. Alhamdulillah ya, masuk semua. Kalian harus tetap jaga kesehatan ya, karena keadaan pada saat ini masih sangat berbahaya. Baik, sebelum kita mulai, saya akan mengeser RPP dan silabus terlebih dahulu. Ini silabusnya, nanti kalian bisa lihat di grup WA kalian masing-masing ya. Dipahami. Selanjutnya, akan saya share RPP. Ini RPP-nya ya. Nanti kalian baca sendiri-sendiri di grup WA. Sebelum kita memasuki pada pelajaran inti, saya akan bertanya dulu kepada kalian ya. Kalian sudah belajar? Baik. Kalian semua yang pasti sudah kenal satu sama lain ya. Masa satu kelas enggak kenal sih. Kan enggak mungkin ya. Karena ada bukata yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Baik. Yang pertama, pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang At-Tarruhu. Siapa yang mau mengulangi? Siapa yang tahu? Artinya At-Tarruhu. Siapa? Baik, kita langsung masuk ke pelajaran ini ya. Materi kita pada hari ini yaitu Sebelum kita masuk ke materi, inti, saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi bunyi kata, perasa, dan kalimat, menemukan gagasan dari ujaran kata, perasa, dan kalimat, mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang at-ta'arfu, dan yang terakhir, menyampaikan informasi secara tertulis dan menyusun teks sederhana. Selanjutnya kita bahas tentang Mufrodat dulu ya. Kalian pastinya sudah tahu ya, karena sudah ada gambarnya. Mufrodat yang pertama yaitu Tobi Baton. Sudah pada tahu ya, Tobi Baton. Karena itu gambarnya jelas sekali. Saya membaca dan kalian mendengarkan ya. Mufrodat yang kedua yaitu Ngoriatun. Kalian pasti bingung ya, itu gambarnya. Itu antara rumah atau sawah atau apalah. Ngoriatun gimana desa? Paham? Baik. Selanjutnya, Madinatun. Mantarif? Gak makna? Madinatun? Suhae asanta anta? Tumma muwadzafun. Tahu? Ada yang tahu? Ma makna muwadzafun. Belum ada yang tahu ya. Baik. Muwadzafun biru makna. Bekerja atau pegawai. Selanjutnya yaitu Atalami itu. Sudah pada tahu ya. Itu sudah, gambarnya sudah jelas sekali. Tumma muwadzafun. Dan itu sudah jelas sekali ya. Ada seorang guru yang sedang mengajar. Berarti artinya muwadzafun yaitu Guru. Selanjutnya, Abun. Bapak. Kemudian, Ummun. Dan yang terakhir, Khadimun. Khadimun. Mantarif? Maman khadimun. Oh iya. Lama ya. Khadimun biru makna Talaya. Halakum. Khadimun biru makna. Khadimun biru baik. Laisa unaka. Baik. Bapak saya ya. Semma. Wal'an. Nahnu nantakilu ila l-qiro'ah. Baik. Ana akra'u wa antum Tasmawu. 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 Usrati syukiratun Wa aadauha Abi wa ummi Wa ana Ismi khalid Ana as kunu Fi syari' Sukarno hatta Rukmu sabu'ah bandung Al-an Adrusu Fi al-fasri al-awwali Min al-madarasat Al-mutawasitati islamiyyati Al-hukumiyyati bandung Satu paragraf terlebih dahulu ya Siapa yang mau mengertikan? Ibu akan mengertikan ya Kalian tulis Nanti kalian pelajari di rumah Berbicara tentang keluarga saya Saya memiliki keluarga yang kecil Dan anggotanya terdiri dari Ayah, ibu, dan saya sendiri Nama saya Kholid Saya bertempat tinggal di jalan Sukarno hatta Nomor 7 Bandung Dan sekarang saya Sekolah 1 MTS Kemudian paragraf yang kedua Abih ismu Ismu Ja'far Wa Mudarrisul Lubatil Arobiyati Bil madrasat Thanawiyyatil Hukumiyyati Bandung Wa Umni Ismu Hasar Iya Rabbatul Bayti Maaf ya Saya agak sedikit terkena Flow Langsung saja ya Saya terjemahkan Kalian menulis Bapak saya Bernama Ja'far Beliau Seorang guru Bahasa Arab Di kelas Sanawiyah Bandung Dan ibu saya Bernama Saroh Dia sebagai Atau beliau Sebagai Ibu rumah Tangga Kulla Yaumin Nahnu Najilisu Fi Warufatil Julusi Wa Na'kulu Fi Warufatil Akli Setiap hari Kita duduk Di ruang Tamu Dan makan Di ruang Makan Wa Umni Tatu Bahut Ta'ama Bil Matu Bahi Dan ibu saya Masak Di dapur Dan ibu saya Afwan Dan ibu saya Masak Makanan Di dapur Bapak Itas Solatil Maghribi Nahnu Naqru'ul Quran Al-Karim Dan setelah Solat Maghrib Kita membaca Quran Bapak Itas Solatil Isha Nahnu Na'malul Wajibal Mangziliya Fi Warufatil Mudhakir Setelah Solat Isha Kita Mengerjakan Kewajiban Kita di Ruang Belajar Dan yang terakhir Wa'abi Yaqru'ul Mawa Dati Ras Injata Riti Zita'ilm Dan Ayah Membaca Pelajaran Sekolah Untuk Belajar Selanjutnya Selanjutnya Ilya Selanjutnya Hiwar Oh iya Al-Hiwaru Mantarif Ma'amakna Al-Hiwaru Al-Hiwaru Ada yang tahu Ini sudah jelas ya Al-Hiwaru Ada tanda-tanda Petik Tanda tanya Na'manta Ma'amakna Al-Hiwaru Suahi Al-Hiwaru Bima'na Percakapan Kalian sudah Kelas 1 MTS ya Kalian Ya Masih Belajarlah Sayyip Man Saya Qura' Hadih Al-Hiwar Afan Hadih Al-Hiwar Man Saya Qura' Satu Jat Antum Lamutah Hamis Semangat ya Masih siang Sudah pada makan semua belum Belum makan Ya setelah ini makan ya Baik Qalit Qalit itu nama orang Assalamualaikum A'ishah Wa'alaikum Assalam Qalit Hadihi Suratu Usrati Qalit Qalit Masya Allah Man Hada Qalit Qalit Yujibu Hada Abi Hwa Mudarrisan Qalit Qalit Hadihi Ummi Wahiya Rabbatul Bayti Qalit A'ishah Yujibu Masya Allah Itu Mudah sekali ya Mengertikannya Assalamualaikum Kemudian A'ishah menjawab Wa'alaikum Salam Qalit Ini Foto Keluarga saya Kemudian A'ishah Menjawab Masya Allah Siapa ini Sambil menunjuk Ke Gambar Tersebut Kemudian Qalit Menjawab Ini Bapak saya Beliau Seorang Pengajar Kemudian A'ishah Menjawab Wa'alaikum Dan siapa ini Sambil menunjuk Yang kedua Dan kemudian Qalit Menjawab lagi Ini Ibu saya Beliau Seorang Ibu rumah Tangga Dan yang terakhir A'ishah Menjawab Masya Allah Lagi Dan Masya Allah Itu dia Mengagumi Betapa Bagusnya Gambar yang Dimiliki oleh Qalit Sudah Paham ya Sampai sini Selanjutnya Kita Masuki Pertanyaan Apakah kalian Sudah Paham Tentang Bacaan Dan Alhiwar Tadi Ajib Ajib Anil As Ila Tiyati Jawablah Pertanyaan 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 Iya Iya Sar Sahih Kemudian Nomor Dua Naam Antaya Rizal Ajib Sahih Ismu Abu Khalid Ja'far Kemudian Nomor Tiga Siapa Yang Mau Menjawab Naam Antaya Afis Sahih Ya'amalu Abu Khalid Mudarrison Kemudian Nomor Empat Ma'am Antaya Tony Mada Ta'amalu Ummu Khalid Ajib Ya Tony Ta'amalu Ummu Khalid Mada Suhih Ta'amalu Ummu Khalid Rabbatul Bayit Wal Akhir Man Sayujib Terakhir Siapa yang Mau Menjawab Selanjutnya Kita Memasuki Al-Qua'id Al-Qua'id Siapa yang Tahu Artinya Al-Qua'id Al-Qua'id Bimakna Kaidah Kaidah Itu ya Kita harus Memahami Kaidah Kita Yang Ada Di Mahu Dan Pada Siang Hari Ini Kita Akan Mempelajari Kaidah Atau Al-Qua'id Yang Yang Bernama Al-Qua'id Sebelumnya Sudah Ada Yang Pernah Mendengar Al-Qua'id Itu apa Belum ya Al-Qua'id Artinya Artinya Al-Qua'id Itu adalah Isi Ma'rifat Yang Membeni Dan Bermanfaat Untuk Menggantikan Atau Mewakili Penyebut Sesuatu Atau Seseorang Maupun Sekelompok Jadi Al-Qua'id Itu Merupakan Kata ganti Seperti Anta Anti Anak Wahiyah Nahnu Nautus Dinamakan Al-Qua'id Sudah Paham Pada Sini Bintar Semua Sudah Paham Coba Saya Akan Mengetes Kalau Kalian Sudah Sudah Paham Istabatil Kalimat Bijan Bih Gantilah Al-Qua'id Berikut Ini Itu kan Ada Zomir Anak Akra'ud Darsah Coba Kalian Ganti Anak Akra'ud Darsah Itu Menjadi Anta Anti Wahiyah Nahnu Siap Man Kemudian Awal Naam Anta Suahi Anta Takra'ud Darsah Nomor Dua Naam Anti Suahi Kota'ya Laisa Anti Takra'u Bel Anti Takra'u Darsah Kemudian Nomor Tiga Siapa Yang Mau Menjawab Naam Anta Suahi Suahi Dua Ya Kerou Darsah Nomor Empat Ma'am Anti Sohi Sohi Iya Yakra'ud Darsah Iya Takra'ud Darsah Kemudian Yang Terakhir Siapa Nam Anta Nahnu Nahnu Nakra'ud Darsah Baik Sudah Paham Semua Ya Selanjutnya Mungkin Cukup Ini Materi Yang Bisa Saya Sampaikan Ini Ada Peringatan Buat Kalian Kalian Harus Selalu Ingat 3M Apa Si Itu 3M Enggak Bukan 4 meter 3M Itu 1 Menjaga Jarak Memakai Masker Mencuci Tangan Dan Yang Terakhir Saya Menambahkan Sendiri Menjadi Anak Yang Berbakti Dengan Belajar Yang Sungguh Karena Kondisi Sekarang Masih Tidak Begitu Menjamin Kita Untuk Belajar Secara Tata Buka Jadi Kita Harus Menjaga 3M Dan Yang Terakhir Motivasi Saja Untuk Kalian Ta'alam Biljidi Walijtihad Belajarlah Dengan Sungguh-sungguh Mungkin Cukup Ini Materi Yang Bisa Saya Sampaikan Ada Kurang Lebihnya Dalam Penyampaian Materi Mohon Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pidira Getting Pidira Pidira Ja Wabarakatuh Junnu Wabarakatuh Sinnu Adi Bih